Atau sebutan atau julukan yang melekat itu merupakan sarana kehidupan untuk menjalani kehidupan Lepada dasarnya manusia sendiri dalam hidup di dunia itu cuman menjalankan yang namanya Cokro Manggilingan menjalankan yang namanya jangkaning kankawasa lakunya manungsa wiwit darmo langkarmo Puntek jadi ini pun ikutok Adikgang adikung adikung adikuno Ini kuwanten Tegasin apa wong adikgang adikung adikuno ini kuwong sengsak kepenak edwi Mergo orang bisong rumongsa rosa rumongsa rumang sani Adikung adikun adikus Jadi orang yang merasa Rosa rumongsa Ia orang biasa Rumangsa itu Yang biasa rumongsa ini orang biasa Seperti Semoga itu anda merasa rumongsa atau rumongsa Secara konsep dasar begitu Tapi perkembangannya kan luas nanti Biasanya orang merasa tetapi mereka berpikir dan mereka sedang mengalami tetapi mereka sedang mengalami itu konsep yang kita lihat itu akan berbicara yang akan ditanyi atau tidak dari Ma'an Bambi yang berbicara jadi mereka berbicara mereka berbicara sehingga mereka berbicara saya lihat ada 5 menit ini saya lihat yang saya lakukan teman saya lakukan seorang yang berani saya lihat itu saya lihat itu diapik-apik, dimanis-manis dan sangat beresat diwasi di rumah? diwasi di rumah saya berpikir balik saya bilang, saya tidak perlu 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 tidak menemukan masalah pun tidak masalah teruskan bingung telepon jaman saat ini telepon pun wah, apa yang mau saya bingung, di Papua saya yang ada telepon itu apa? kenyataannya Papua, saya telpon saya akan berpikir, saya akan berpikir saya akan ditambah ini selagi ini untuk menonton tamu untuk menonton repot, saya akan ditambah ini saya akan berpikir saya akan berpikir saya akan berpikir, saya akan berpikir saya akan berpikir, ini saya akan berpikir saya akan berpikir, saya akan berpikir saya akan berpikir, saya akan berpikir karena ini adalah hal yang harus berpikir mereka ingin menyambut kebangkitan Jawa dengan cara-cara yang berkebudayaan Jawa Jawa itu masih berpikir manusiawi mengerti kadang-kadang diomong kan lu anak itu orang Jawa tegasnya orang ngerti, tidak manusia oke lu anak itu Jawa karena artinya apa anaknya ngerti sama orang tua nah kalau Jawa sendiri artinya lebih sinonimnya Jawa ini lebih pada memanusiakan manusia, kalau kita tidak bisa memanusiakan manusia, itu rasa ada diorang Jawa jadi ya begitu kan sering kita temungnya wah panjanya anak ini kok lu Jawa panjanya, karena orang tua kalau kita jadi Jawa ini orang tua memanusiakan manusia aku rasa ada di Jawa nah balik kali pertanyaan ini pun masih indera wow, itu loh ah kalau kita jadi kebangkitan Jawa benar tapi dalam kebangkitan Jawa itu sendiri semakin tinggi pohon semakin tinggi angin semakin besar badainya dengan kebangkitan Jawa yang seperti ini juga penyesatan di Jawa juga besar yang ngawur juga banyak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terima kasih jadi jadi ya monggo untuk teman-teman kadang-kadang saudara-saudara sekalian yang ingin belajar Jawa ya ayo belajar tapi kedepankan yang namanya rasionalitas kedepankan logika kedepankan kewarasan Anda dalam menyikapi segala sesuatunya yang tidak mampu dijangkau dengan pikir rasanya dijangkau disik yang tidak lakukan disik yang aku muda seperti contoh saya ingin buktikan ada corokok itu betul atau tidak ya pelajari ada corokok ada utusan ada utusan tidak bisa selak orang ditutus tidak bisa selak pada joyanya pada kuatnya memiliki kekuatan yang sama mau berbentuk itu jadi ini artinya apa yang diutus antaranya bapak kelawan ibu bapak dan ibu datang swolo tidak bisa menolak akhirnya bertemu dalam mahlike pernikahan pada joyanya nalikon ningdureng kasur pada kuat setelah itu jadilah anak mogobotong ikilah hasil itu tidak saru itu falsafahnya awal begitu itu dulu kalau dalam konsep penciptaan manusia masuk pada ngotobogo mau ngurang ngotong ngurangi bogo makan mau limo madat mentem maten medok main dan terusnya itu nyoyah jodoh nyoh dikaknya ditampani sanggup nyoh 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 ditampani joh jodoh kalau kamu sudah menerima dan memahami jalankan tidak usah dipulat-balik ditakoni tidak usah berkali-kali dipertanyakan ini benar tidak salah teoretisnya bagaimana pedomanya apa relasinya apa ya wah itu mudah agar saya ilmu orang Jawa itu rata-rata tidak tertulis banyak yang dialami bukan ditulis banyak dikitab terus daripada kitab garing itu ilmu orang Jawa mencari dikitab garing literasi ini mati karena sulit sekali saya tidak mencari literasi ini saya ingin tidak bisa tidak itu malah repot orang Jawa hari ini saya jodoh mungkin saya mencari yang yang dikitab garing yang 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 dikitab garing itu yang dikitab garing itu yang dikitab garing perkara hasilnya enggak sesuai ke urusannya sehingga urip sepenting rencanakan dulu kehidupannya terus rencanakan pasrahkan jalani sudah selesai proses tidak akan mengkhianati hasil yang rencana atau yang mau jalani ya percuma buatnya kegedean rencana atau kayak motivator aja anda memang hebat rambut aku nih hebat kok dia semangat monggo maswa pertanyaannya nunggu dilanjutkan kembali itu mungkin dibahas masalah laku tirakat mokso tapi yang pertama saya sebut aja banyak orang bingung tentang surga meraka terus dan makanya itu ditanyakan itu memang ada apakah ada tirakat untuk kesempurnaan hati kalau dalam pandangan Jawa kembali lu ya pandangan Jawa lu ya jangan dicampurkan pada dogma atau aliran-aliran yang lain surga dan neraka itu adalah kenyataan kehidupan kalau kamu bisa nyuarga keuripmu menak keuripmu ya nemu suwaku kalau kamu menyusahkan hidupmu ya nemu neraka artinya orang Jawa memberikan batasan paling enak aja lah oh rasa gak gasing kono disik jangan memikirkan yang disana dulu yang ada sekarang ini jalaninlah dengan baik jalanilah dengan benar jalanilah dengan yang seksama yang paling tidak tidak menyusahkan dirimu nah kalau hidup di dunia aja sudah susah kok pengen hidup disana enak itu ya tidak masuk akal itu lah itu konsep pertamanya dulu apa yang kita ketahui apa yang kita jalani apa yang kita rasakan ini selesaikan dulu perkara nanti disana ada dan tidak itu toh ini bener-bener ada yang ada yang ada itu nya kan begitu ini dia ada yang ada yang ada di dunia itu poin pertama poin kedua apakah ada laku tiarikat untuk kesampurna nempati ada apa ya jalani semua spektrum kehidupan itu itu kasampunan empati kamu tirakat saja tidak bersosialisasi dengan kehidupanmu yoh misalkan nggak akan tercapai itu kamu hanya baik sama Tuhan enggak baik sama manusia emang kelakon yang penting saya baik sama Tuhan nah tapi yang penting saya baik sama Tuhan saya sehari berdoa 26 jam murah dan setiap jam itu tapi tidak pernah baik sama orang nipu orang bahkan menjadi perantaranya Tuhan kalau temen temen Tuhan ayo melok aku nanti apa Tuhan mau kesak itu tambah enggak akan sampai juga nantinya Mangmulo dalam ilmu Jawa atau dalam pedoman yang saya terapkan di sini adalah puncak spiritual Jawa adalah Mahardikeng Rat Mahardikeng Rat itu artinya Mardiko Mardiko dari segala sesuatu yang mengikat dalam dirimu Mahardikeng Rat Mahardikeng Rat dari kata Merdeka dan Rat Rat itu kan jagad seisinya ini Mardiko itu artinya bebas-bebas dari segala keterikatan duniawi udah beres itu laku nih orang yang ingin Sampurnaneng Pati tetapi pada tahapan tertentu ya ada Sampurnaneng Pati ini mungkin kemana ada pertanyaan yang benar sih pangerucatan atau pangeracutan ini kalau ngomong pangerucatan pangerucatan itu terdiri dari dua satu tembung pangeruatan lorok pangeracutan jadi jadi pangeruatan kalau pangeracutan tidak ada di sini Sampurnaneng Pati tetapi ngeracut tetapi ngeracut orang pangeruat orang pangeruat orang pangeruat karena pada tahapan itu harus menyelesaikan tugas sedulur papat tetapi sedulur papatnya sudah selesai itu tadi harus diruat dikembalikan asal usulnya mulai darahnya pangeruatan sedulur papat terus pangerapang pangeracutan marangsuk mau sejati jawabannya kuih bener loh bener yang saya dengar kok pangeracutan iya ini pangeracutan ada pangeruatan jadi pangeruatan dan pangeruatan itu tadi jadi pangerucatan tapi tinggalan bahaku jadi pangeruatan apakah itu apakah itu sudah menonton pangeruatan malah apakah itu ini adalah pangeruatan ini adalah pangeruatan ini adalah pangeruatan yang diperlukan yang diperlukan buka ini kucara sampe ini kukul buka eh itu aliran hosoko jawa Doto goboso loho jodoh moho ngosobowo logo jodoh jodoh wotan ikutah lani ku niku sajane niku ya saya tidak menyalahkan tapi bulat kali itu ajaran hosoko jawa nunggu di lupi terus nih kalau terus nih yang dimaksud bapak niku waw Doto goboso ko jodoh loho jodoh johoh mongko jodoh dan sakpitur teniku hosoko jawa itu dulu berkembangnya malah di Belanda berkembang di Belanda terus berkembang lagi di Jawa awalnya itu malah ada beberapa pendapat saya tidak menyampaikan pendapat saya ada beberapa pendapat menyatakan itu propaganda Belanda untuk memecah hosoko terlewas jadi muncul aliran ini tapi ya saya nggak menyalahkan aliran itu bener posala ya bener bagi pengikutnya sudah kalau saya yang memegang yang dari peninggalan mbah-mbah kita dulu yang hono coroko selesai sudah jangan dicampur aduk itu lah itu hosoko jawa itu lah yang dibawa ke Belanda jadi di Kediri berkembang di Kediri di Belanda sama di Jogja enggak salah itu kitabnya ndak-ndak-ndak-ndak-ndak-ndak-ndak-ndak-ndak saya pakai patroan yang saya punya dan saya ada itu saja itu loh mas kalau ini dong akhir-akhir ini kan banyak orang yang tidak menggunakan logika berpikirnya secara rasional ketika dia diambang kesulitan misalnya hutangnya menumpuk hal-hal yang sifatnya tidak rasional dikerjakan banyaklah salah satunya uksudian dan lain sebagainya dan seterusnya caranya supaya orang itu bisa keluar dari zona itu baik secara spiritual ritual atau kesunyataan itu seperti apa harus bagaimana makanya kan saya selalu menyampaikan bahwa ada dua komponen kehidupan yang harus kita penuhi satu lahir dua batin satu yang namanya spiritual yang satu rasional intelektual kalau kita belum menanamkan itu dalam kehidupan kita ya selamanya kita tidak akan menemukan Tuhan poin pertama disitu kalau yang sudah terlanjur kecebur dan dia sudah masuk kepada zona merah istilahnya bahwa dia sudah masuk ke dalam pesugian dan apa-apa kalau sudah masuk pesugian dan dia sudah melakukan perjanjian dan sudah mendapatkan dari perjanjian itu oh raisotipedot sudah itu sudah kesalahan terbesar manusia saya tidak percaya saya tidak percaya kalau ada orang saya bisa memutuskan hubungan kamu dengan bangsa itu saya tidak percaya karena apa satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah dosa bersekutu dengan makhluk selain daripada yang baik itu itu sudah tidak bisa diampuni kamu meminta selain pada Tuhan orang Jaluk Marangpur yang berhasil tapi kalau anak turunnya masih bisa ditolong tapi kalau si pelaku perjanjian dengan bangsa peteng tidak bisa tidak bisa karena ada orang Jaluk Marangpur karena apa ya benar ini dunia selamat tidak ada orang Jaluk Marangpur tidak ada orang Jaluk Marangpur itu kekal tidak ada batas tidak ada batas kamu sudah memilih golongan itu makanya rasional penting penting itu terus ada yang mengatakan bahwa ada yang namanya pesudian ratu gitu padahal saya pernah mendapat keterangan ibu ratu itu kan orang yang sudah selesai dengan dirinya kemudian mendapatkan tugas untuk menguasai ratu pantai selatan tapi kok mau kemudian memfasilitasi kesudian dan lain sebagainya hakikatnya ibu ratu itu sebenarnya siapa bagaimana gini loh saya pokoknya tidak mau terjadi perdebatan benar salah dan nyata tidak nyata kan repotnya oke bagi saya bersama teman-teman disambung rosa saya seru mengatakan kodisik mas ayo mbak belajar bahwa kanjeng ratu gitu itu adalah manusia yang sudah putus dari segala sesuatu dan sudah mencapai kesempurna kemudian diberikan kepercayaan untuk menjaga kutub selatan poro selatan bukan hanya segorok itu karena di poro selatan itu didominasi oleh air es dan detek bunga beliau bersemayam di keratonnya seperti itu dan dia tidak ada hubungannya dengan manusia kok dia menjaga dia menjaga dia menjaga keselarasan alam bukan menjaga manusianya tapi tempatnya manusianya yang dijaga lah kok ada yang pesugian ngakunya dari keraton selatan lu jenengnya segorok namanya lautan samudera disini ya barang rakaru-karuan orang jawa itu kalau membuat sangkal rata-rata ini segera ketukau penjara luar dari penjara potong rambut pakai nekapi larung laut buat agaman larung laut buang ilmu larung laut dan sehingga yang diketemui itu yang dilarung-larung itu membaw-membaw itu tadi membaw-membaw itu tadi kalau saya mau dongeng ya dongeng saya tidak mengerti ini tapi saya tidak mengerti apa-apa kalau mau anggap kemiri kosong tidak masalah lah nyirorok itu belorong itu patihnya patih dalam dan temenggung dalam itu loh ya inilah yang nanti menyesatkan manusia mengaku-ngaku ibu ratu pantai selatan mau apa dituruti ini poin ini dan saya berkali-kali pesen ayo pesen rasional pesugian itu kamu mengambil hak orang lain dan kalau kamu sudah mengambil hak orang lain ya resikonya kamu berurusan dengan Tuhan apa kamu dimistahkan sama Tuhan nanti gua terus aku ramai gagas kuih itu intinya dan lagi kalau ada orang bisa menggandakan uang aku anak percaya ya mbah mbah goblok intinya gitu apa aku mau ini mbah mbah goblok lo negara itu sudah punya yang namanya sistem dan uang itu sudah di nomer ada nomernya nomer serinya itu ada loh kalau orang bisa menggandakan uang terus bi lapo nyambut gaibok prayokabe itu loh nah kalau ada orang menggandakan berarti ada nomer seri yang double berarti ada yang palsu ada yang asli dari mana diandatangkan uang itu jelas pasal undang-undangnya pemalsuan undang lapor ada yang ada duit jelas hukum polisi ngomong apa itu bisa menggandakan uang segera ditangkap aja itu dia melanggar undang-undang pemalsuan gitu pak itu kan gitu terus sembuh kok unsurnya pemalsuan surat atau surat palsu kok jari polisi serasa melu-melu karena itu pidana umum langsung bisa dicekal itu pidana aduan langsung cekal kan gitu tapi kalau uang sembuh terus secara kasat mata memang kita lihat berubah jadi seratus ribu itu trik apa ya sulap sulap ya kemungkinan bisa sulap bisa pakai bangsa jin bangsa setan bangsa gaib-gaib itulah tapi ya belak-balik mana itu duitnya sopor aku ngerti kalau sulap ya pandai-pandainya tukang sulap kan gitu aja trip sulap kan bisa dipelajari aja takut aku ngaku aku duduk pakar sulap itu enggak kenapa anggap selamat menikmati